Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini resep apa mau share spesial Bolu tape keju yang enak dan lembut banget Langsung saja ke bahan-bahannya Ini sudah tersedia semua Gampang banget dicari dan detailnya ada di deskripsi Pertama, siapkan wadah mixernya Masukkan telur, gula pasir, dan SP Oke, setelah itu kita akan mixer Di sini resep apa sudah siapkan mixernya Resep apa pakai Mito MX500 Pico Mixer Stain mixer, kapasitas 5 liter, metal gear, speednya kencang, dan hemat daya Tau lawat, cocok banget untuk mixer rumahan ya Oke, langsung saja resep apa akan nyalakan mixernya dengan kecepatan tinggi Nah, tips buat teman-teman dalam pengadukan adonan telur Ini berlaku untuk semua stand mixer ya Di awal pengadukan itu bolnya, wadahnya itu diputer dan diangkat Sehingga lebih menempel dengan pengaduk Ini akan membuat adonan telurnya lebih cepat mengembang Karena biasanya antara bol dengan wadah itu memiliki jarak Jadi agak jauh ya jaraknya Sehingga kita harus tempelkan dulu di awal Oke, ini kita akan mixer Lebih bagus, tapenya warna kuning Biar ada warna-warna kuning alami gitu ya Tapi kalau nggak ada yang warna putih juga No problem, nggak masalah Nah, ini kita lumatkan saja secara manual Pakai sendok Kalau sudah, sisihkan dulu Ini adonan telurnya Telur dan gula Kemudian untuk bahan kering Dicampur dulu Terigu Baking powder Ya benar, baking powder Dan susu bubuk Diaduk dulu sampai tercampur rata Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini Siap untuk dimasukkan atau dicampurkan ke dalam adonan utama Nah oke, langsung saja tumpahkan semua adonan bahan keringnya Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata Tapi pastikan aduknya jangan terlalu lama ya teman-teman Biar adonannya itu nggak turun Nah oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya tambahkan air dan minyak gorengnya Dan tapenya Tapi maaf sekali teman-teman Ya ampun ini Bagian pencampuran air, minyak goreng, dan tapenya itu Nggak ke video ya Allah Jadi intinya seperti itu ya tahapannya Setelah terigu Masukkan air dan minyak gorengnya Kemudian tapenya Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata Dan ini resep apa tadi Tambahkan sedikit keju cedar parut di dalam adonannya Nah jadi setelah itu Kita siap untuk dituangkan ke dalam loyang Di sini resep apa pakai loyang tulban Dengan ukuran 24 cm Sudah diolesi margarin dan ditaburi terigu ya Ini tuang saja adonannya Oh iya teman-teman bisa pakai ukuran 22 atau 24 cm Untuk loyang tulbannya Kalau mau lebih tinggi ya pakai yang 22 Tapi ini biar lebih besar ya Potongannya jadi banyak Pakai loyang ukuran 24 saja Oke lanjut Kalau sudah dituang semua Ini resep apa akan beri taburan keju cedar parut Banyak sedikitnya itu terserah teman-teman Dan ini resep apa ngasihnya banyak Lumayan banyak ya Dan ini juga akan berpengaruh dengan Tinggi dari Bolunya teman-teman Kalau banyak itu dia akan Tidak terlalu tinggi ngembangnya karena ada beban di atasnya gitu ya Beda dengan polosan atau yang dikasih topi sedikit Tapi kembali ke selera masing-masing Dan ini siap untuk di oven Resep apa sudah siapkan oven kerennya Ini resep apa pakai Mito Fantasi 2 MO888 Oven listrik 33 liter Panas atas bawah bisa diatur terpisah suhunya Ada blowernya dan panasnya sangat merata sekali Cocok banget untuk oven listrik rumah ya Bisa juga untuk usaha karena mantep sekali nih Ini resep apa sudah panaskan Dengan suhu 200 derajat pemanas bawah Jadi resep apa gunakan perpindahan panas ya Ini Pemanasan itu kurang lebih 10 menit Kemudian setelah 10 menit kita masukkan Loya apa adonannya Kemudian kita oven dengan pemanas bawah Itu kurang lebih selama 30 sampai 35 menit Kemudian baru kita pindahkan dengan ke pemanas atas Untuk pengeringan bagian atasnya Jadi cara perpindahan panas ini akan membuat terata Tentunya kemudian gak retak dan pastinya menghemat listrik 50% Nah ini teman-teman bisa lihat Adonannya sudah Kelihatan mengembang banget Ini kurang lebih sudah 35 menitan Jadi resep apa pindahkan Matikan dulu pemanas bawah Kemudian kita hanya nyalakan pemanas atas Dengan suhu 170 sampai 180 derajat Kira-kira sampai bagian atasnya kecoklatan Atau keju toppingnya itu kecoklatan dan kering Nah ini contohnya yang sudah mateng Teman-teman kurang lebih di kisaran 40 menitan Ini langsung saja diangkat Dan ini dia Bolu tape kejunya yang sudah mateng Mantap sekali ya Tapi sayang sekali tadi ada bagian yang tidak tervideo ya teman-teman ya Insya Allah teman-teman pahamlah tahapannya Dan ini yang sudah dipotong-potong Cantik sekali Bolu tape keju by resep papa Oke langsung saja resep papa akan coba ya Mantap sekali kita coba aja bismillah Ini seriusan teman-teman Bolu tape-nya itu enak banget Lembut Kemudian aromanya tape terasa tapi tidak terlalu kuat Karena memang tidak banyak tape-nya Dan ini manisnya pas sekali Jadi tidak terlalu manis yang nyelekit banget seperti itu ya Pokoknya ini enak banget Recommended banget buat teman-teman di rumah coba Karena perpaduan tape, keju, susu itu Mantap sekali ya Oke semoga bermanfaat videonya Bisa menjadi inspirasi buat teman-teman buat cemilan bersama keluarga Ataupun buat kue-kue untuk acara dan ide jualan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!